Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan rendungan firman Tuhan pada sabat pagi hari ini. Rendungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Jerat Iblis. Saudara, jerat atau perangkap adalah sesuatu hal yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk memperoleh makanannya. Saudara, kita melihat ada beberapa makhluk atau beberapa hewan yang mempunyai senjata untuk menjerat atau menangkap mangsanya. Ada ikan yang dikatakan seperti ikan kodok karena bentuknya gemuk, bulat dan dia adalah perenang yang lambat. Tentunya sebagai perenang yang lambat, dia sulit untuk mengejar mangsanya. Tetapi di kepalanya ada sebuah antena seperti bulu ayam. Sehingga ketika dia menggerak-gerakan antenanya tersebut, itu menarik perhatian dari ikan-ikan yang ada di sekelilingnya. dan ketika ikan-ikan itu mendekat kepadanya, maka ditangkaplah ikan itu menjadi mangsanya. Kita melihat bahwa hewan-hewan yang ada di dalam dunia ini mempunyai kekuatan, mempunyai kecepatan, mempunyai hal yang bisa melindungi diri mereka. Kita melihat bahwa manusia dibandingkan dengan mereka sangatlah jauh. Kecepatan seekor singa berlari itu bisa mencapai 80 km per jam. harimau 49 sampai 65 km per jam dibandingkan dengan manusia. Manusia tercepat di dunia yang bernama Usain Bolt, pelari juara dunia. 100 meter dia menempuh waktu 9,58 detik. Kalau kita bandingkan dengan Cita. Cita menempuh jarak 100 meter hanya dalam waktu 5,8 detik. Kemudian ada juga seekor kuda betina juara pacuan kuda itu bisa berlari 9,98 detik untuk 200 meter. Berarti kuda berlari dua kali lipat lebih cepat daripada manusia. Nah kalau dihitung dalam kilometer per jam manusia bisa berlari maksimal itu 45 kilometer per jam maksimal. tadi saya sudah katakan singa berlari 80 kilometer per jam. Harimau 65 kilometer per jam. Tapi mereka yang berlari lebih cepat daripada manusia mereka yang mempunyai kecepatan yang luar biasa lebih dari dua kali lipat manusia mereka berada atau ditaklukkan oleh manusia. Apa yang membuat manusia bisa menaklukkan mereka? Manusia menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, menggunakan otaknya untuk membuat berbagai macam perangkap sehingga beberapa binatang yang begitu sulit untuk ditangkap manusia selalu mempunyai cara untuk mengatasinya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah tinggal di sebuah ruko. Ruko di Jakarta kita sangat terkenal dengan tikus rumah. Ya, tikus di Jakarta ini sungguh luar biasa. Besar-besar dan juga sangat pintar. Mereka tidak takut kepada manusia, mereka tidak takut kepada kucing. Saya sering melihat kucing berjalan, tikus tetap makan. Dan kucing tidak berani mengganggu tikus-tikus itu. Ya, tikus-tikus ini sudah sangat nyaman hidup di ruko tersebut. Ya, di luar ruko ada tempat sampah dan mereka selalu makan di tempat sampah itu. Dan mereka selama tidak mengganggu, tidak masuk ke dalam tempat tinggal saya, saya tidak ambil peduli, biarin saja. Ya, tapi satu waktu ketika musim liburan tiba, ya, libur lebaran, semua ruko di sana tutup. Dan tentunya kalau tutup tidak ada sampah. Maka mulailah tikus-tikus ini menyerbu ke dalam ruko. mereka entah masuk dari mana, mereka masuk ke dalam ruko, masuk ke dalam kantor, segala sesuatu yang ada di dalam kantor mereka hantam, mereka makan mulai dari kabel telepon, kabel komputer, kabel listrik, semua mereka makan, mereka semua gigit. Nah, saudara, maka kami pun mencanangkan untuk membahas tikus-tikus itu. dan luar biasa, saudara, kita pasang perangkap satu hari dapat satu, hari kedua tidak ada yang masuk perangkap. Kemudian kita pasang lagi dengan perangkap dan dengan umpan yang lebih wangi, yang lebih menarik. Kita pasang, eh besoknya dapat, saudara, dapat lagi. tetapi ketika ketika dapat itu malam hari, kita tahu, wah dapat nih, ada suara-suara, dapat dan diintip, wakannya tak ada. Besok paginya, ketika akan ditangkap, kita melihat jebakannya sudah kosong, tikusnya sudah melarikan diri. perangkap tidak bisa menangkap tikus lagi. Karena tikusnya begitu besar, begitu kuat, sehingga perangkap ketika dia sudah terperangkap, dia masih bisa menerobos untuk keluar. Dan kita beli lagi perangkap yang lebih kuat. Beli perangkap yang lebih kuat dan kejadiannya kita pasang umpan, besok harinya umpannya hilang, tikus tidak ada. Jadi, setelah, kita sudah kehabisan akal dan akhirnya masuk ke satu cara yang terakhir, yaitu dengan memberinya racun tikus. Ya, racun tikus. Ketika kami membeli racun tikus, di kemasan racun itu ditulis bahwa tikus yang makan racun ini tidak akan langsung mati. Tetapi, dia harus memakannya selama tiga hari dan pada hari kelima barulah tikus itu mati. Saya bertanya-tanya, kenapa saya maunya begitu makan langsung mati? Ya, karena bagaimana ini caranya kalau tikusnya masih ada terus di dalam rumah tinggal kita sangat mengganggu. Ternyata, saudara, dari beberapa penelitian dikatakan bahwa kalau tikus itu makan racun kemudian langsung mati, maka koloninya akan segera mengetahui dan racun itu tidak akan dimakannya lagi. Jadi, kalau racun yang langsung mati, itu hanya akan membunuh satu ekor tikus, tetapi kalau racun yang pelan-pelan mati, itu bisa membunuh lebih banyak tikus. Saudara, manusia mempunyai hikmat, kepandayan, pengetahuan, atau yang sering disebut dengan berakal budi. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Apa yang membedakannya? Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kita buka dalam kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah. Kalau kita membuka lagi di dalam kitab kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, proses ini, proses diciptakannya manusia adalah berbeda dengan proses penciptaan makhluk hidup yang lain, yaitu dengan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung mereka. Kemudian manusia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola Taman Eden berkuasa atas binatang-binatang yang ada di dalamnya. tetapi sayang saudara manusia yang mempunyai hikmat mempunyai kepandayan mempunyai gambar yang serupa dengan Allah ternyata jatuh juga di dalam dosa karena terjerat oleh perangkap si iblis. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan kehilangan hidup yang kekal kemudian diusir keluar dari Taman Eden. setelah manusia jatuh ke dalam dosa maka Allah dengan kasihnya yang besar turun ke dalam dunia mengambil rupa seorang manusia kemudian menebus dosa-dosa manusia dengan kematiannya di atas kawisalib. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Allah sendiri turun ke dalam dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dari kematian yang kekal. Kemudian iblis terus berusaha untuk menggagalkan segala rencana penyelamatan Allah ini dimulai dengan ketika Tuhan Yesus dilahirkan iblis menimbulkan banyak sekali kesulitan menimbulkan banyak sekali masalah sehingga Tuhan Yesus di dalam hidupnya selalu terancam. Sampai pada waktu Tuhan Yesus berumur 30 tahun dan kemudian akan memulai misinya untuk mengabarkan kabar Injil maka iblis pun mendatang Tuhan Yesus di Padanggurun ketika Tuhan Yesus baru saja selesai berpuasa 40 hari 40 malam dan berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan jebakan jebakannya. Tetapi Tuhan Yesus bisa mengatasi semua pencobaan dari si iblis ini dan mengalahkannya. Nah setelah iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus maka maka Injil mulai tersebar. Tetapi iblis terus berusaha setiap hari setiap saat untuk menjerat umat-umat manusia. Kalau kita mempelajari Alkitab maka kita akan menemukan beberapa jerat jerat iblis yang sering sekali dilakukan untuk menjatuhkan manusia. Ada jerat yang halus seperti ketika iblis memperdaya hawa yaitu dengan berkata-kata dengan halus berkata-kata tentang firman Tuhan tetapi pada ujungnya iblis menyesatkan dia. Atau dengan sangat keras seperti yang dilakukan terhadap Ayub dengan memberikannya sakit-penyakit yang memberikannya kemalangan di dalam kehidupan seorang yang bernama Ayub. Saudara ada sebuah ilustrasi bercerita demikian. Beberapa jenis angin berlomba untuk menjatuhkan monyet yang perkasa. Monyet ini sangat kuat, tangannya sangat luar biasa kuat. Monyet ini setiap hari naik ke pohon kelapa, memetik kelapa, menikmati kelapa karena tangannya begitu kuat. Kemudian angin-angin ini berlomba. Mereka berkata, ayo kita berlomba, siapa yang paling hebat diantara kita yaitu yang bisa menjatuhkan si monyet yang kuat ini. Maka si angin topan berkata, saya coba ya, kemudian dia tiup, keras sekali. monyet itu memeluk pohon kelapa dengan sangat keras. Maka semakin keras angin topan menerpa dia, semakin erat dia memeluk pohon kelapa itu. Pohon kelapa itu hampir tumbang, tetapi monyet itu tidak jatuh. Maka angin topan menyerah. Angin yang lain datang. saya coba dia tiup lagi dengan sangat keras, lebih keras daripada angin topan tadi. Sehingga pohon itu meliuk-liuk ke kiri ke kanan dengan sangat hebatnya. Tapi monyet itu tetap bertahan. Dia peluk lebih keras lagi pohon kelapa itu dengan tangan dan dengan kakinya. Maka kedua angin ini menyerah. Datanglah angin yang ketiga. Angin ini adalah angin yang sejuk. Dia tidak mempunyai kekuatan. Dia angin memiri. Angin yang sepoi-sepoi. Angin yang sangat lembut. Kemudian dia bertiuk. Pelan, pelan, pelan. Dan akhirnya si monyet menjadi mengantuk. Dan ketika monyet itu mengantuk, dia pun terjatuh. Saudara, manakah yang lebih berbahaya? Apakah angin yang keras atau angin yang lembut? Kedua-duanya berbahaya. Kedua-duanya bisa mematikan. Karena kedua-duanya adalah siasat si iblis. Siasat si iblis bisa keras dan juga bisa lembut. Yang harus kita perhatikan adalah kita harus melawannya. Mari kita membahas beberapa hal yang sering dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Yang pertama adalah jerat ketamakan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. demikian bunyinya tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kalau kita membaca ayat ini sepotong saja saudara seolah-olah ayat ini melarang orang Kristen untuk mempunyai keinginan menjadi kaya. Apakah benar demikian? Jawabannya ada di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi saudara uang sendiri bukanlah dosa. Uang sendiri bukanlah kejahatan tetapi cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena yang namanya cinta itu berhubungan dengan hati. Berhubungan dengan fokus, berhubungan dengan prioritas dan berhubungan dengan pengorbanan. Maka kalau dikatakan orang yang cinta uang maka fokusnya adalah uang maka hatinya hanya terpaut kepada uang dan prioritas hidupnya adalah hanya untuk uang. Dia bisa melakukan apapun juga. Apa saja dia bisa tempuh, apa saja dia bisa lakukan untuk mencari uang atau untuk mendapatkan uang. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Alkitab saudara manusia tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Manusia hanya dapat mengabdi kepada satu Tuhan. Kita buka bersama-sama Injil Matius Pasal yang ke-6. Matius Pasal yang ke-6. Injil Matius Pasal yang ke-6. Ayat yang ke-24. Matius Pasal yang ke-6. Ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, Iblis seringkali membuat manusia sibuk. Iblis menyebabkan manusia terus berlari mengejar harta dengan menjauhkan rasa puas dengan selalu memberikan rasa kurang walaupun mungkin apa yang kita dapat kalau kita pikirkan dengan baik itu sudah sangat-sangat baik. Tapi kalau Iblis bekerja dia selalu berkata kepada diri kita itu masih kurang ayo sedikit lagi kamu masih bisa kita mungkin berkata hari ini saya harus beribadah Tuhan berkata hukum Tuhan mengatakan kepada kita enam hari kita bekerja dan satu hari adalah sabat hari perhentian tapi Iblis seringkali menggoda kita gak apa-apalah sekali-kali mumpung lagi rame kapan lagi apalagi sekarang sabat online saudara sabat online sangat menggoda kita tidak perlu datang ke gereja kita bisa di rumah kita bisa dengarkan kita bisa beribadah melalui hp kita maka kita bisa bekerja sambil beribadah kalau kita sudah melakukan hal tersebut maka kita sudah masuk ke dalam jerat si Iblis jerat si Iblis membuat manusia sibuk dan membiarkan fokus kita kepada Tuhan bergeser sehingga lama-kelamaan kita akan mulai melupakan Tuhan saudara ini adalah yang diberikan oleh si Iblis kepada manusia itu hati yang tamak ada sebuah ilustrasi ada sebuah kapal yang mengangkut barang barang-barang ini dipak di dalam peti-peti kayu dan diangkut oleh banyak sekali kuli-kuli barang ini sangat berat diangkat ke dalam kapal untuk dikirimkan maka ketika kapal itu berlayar di tengah lautan tiba-tiba datanglah angin badai sehingga kapal tersebut mulai kemasukan air kemudian nakoda berkata ayo cepat bantu kami maka pegawai-pegawai yang ada di sana kuli-kuli yang ada di sana mulai mengeluarkan air dari kapal karena kapal itu sudah kemasukan begitu banyak air dan akhirnya nakoda berkata sudah tidak ada jalan lain kita harus membuang semua muatan kita maka mereka pun menuruti kata-kata dari nakoda ini mereka buang satu peti dua peti mereka buang peti yang ketiga ketika mereka lemparkan ternyata membentur dinding kapal dan pecah ketika pecah mereka melihat apa mereka melihat emas batangan ternyata kapal itu mengangkut bertonton emas batangan mereka berkata waduh ini tiga peti yang tadi sudah kami lempar itu emas batangan maka kuli-kuli ini mereka berebut mereka mengambil peti itu tetapi mereka tidak lemparkan mereka mulai masukkan ke dalam baju mereka mereka mulai ikatkan ke dalam kepada tubuh mereka dan pada saatnya kapal itu tidak dapat bertahan kapal itu tenggelam dan orang-orang semuanya mati kecuali seorang buta yang ikut di dalam kapal tersebut karena si orang buta ini ikut ke dalam kapal tersebut tujuannya adalah untuk menghibur para penumpang para pegawai di sana dengan menyanyi penumpang buta ini hanya membawa sebuah gitar tua dan dia selamat kenapa dia selamat karena dia tidak melihat emas itu yang dia tahu ketika keadaan darurat orang-orang membuang muatan dia hanya memeluk hartanya yang paling berharga yaitu gitar tuanya saudara manusia seringkali berbuat demikian karena ketamakan hati kita sering sekali mengambil resiko untuk mengorbankan apa yang kita miliki sering sekali manusia mengorbankan keluarganya demi uang seringkali manusia mengorbankan kesehatannya demi uang tetapi kita sebagai umat-umat yang percaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan maka kita harus jauhkan ketamakan dari hati kita saudara dalam satu tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu inilah yang bisa meluputkan kita dari jerat ketamakan yaitu kita harus tenantiasa bisa mengucap syukur kalau kita buka dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-8 sampai 9 Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9 jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku ayat 9 supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapakah Tuhan itu atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku saudara ini adalah perkataan dari Agur bin Yake yang berkata jangan beri saya miskin tapi jangan juga beri saya kaya karena kalau saya kaya saya takut akan melupakan Tuhan dan kalau saya miskin saya takut kalau saya mencuri dan mencemarkan nama Tuhan tapi saudara kalau pada saat ini kita adalah orang yang miskin tetapi kita tidak mencuri atau hari ini kita adalah orang yang kaya tetapi kita tidak melupakan Tuhan maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berbahagia yaitu orang-orang yang bisa mengucap syukur senantiasa orang-orang yang senantiasa bisa mengingat Tuhan di dalam kesuksesannya dan tidak pernah menyalahkan Tuhan ketika menghadapi banyak perpasalahan kita adalah orang-orang yang berbahagia saudara jerat yang kedua adalah jerat kesombongan kesombongan adalah satu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan orang sombong adalah orang yang tidak atau orang yang merasa tidak memerlukan orang lain untuk membantu dia dia merasa segala sesuatu bisa dia kerjakan sendiri dia tidak perlu pertolongan dia tidak perlu bantuan bahkan dari Tuhan sekalipun jika dia sukses dia akan berkata saya sukses karena saya bekerja keras saya sukses karena saya pandai saya sukses karena saya pandai bicara saya sukses karena banyak relasi saya sukses karena saya selalu belajar saudara semua yang dia katakan ada benarnya tetapi tentunya kita sebagai umat yang percaya mengetahui bahwa kunci sukses bukanlah hanya kerja keras bukannya hanya hikmat atau kepandaian tetapi sebetulnya kunci sukses adalah satu karunia dari Tuhan kesuksesan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan saudara ketika kita sukses iblis sering sekali menggoda di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Daud kita lihat dalam satu tawarik satu tawarik pasal 21 satu tawarik pasal 21 ayat yang pertama satu tawarik pasal 21 ayat yang pertama iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel saudara satu hal yang sangat sederhana yang dilakukan yaitu iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel kemudian apa yang terjadi kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke 24 ayat yang ke 10 tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat lalu berkatalah Daud kepada Tuhan aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu sebab perbuatanku itu sangat bodoh saudara apa yang menyebabkan menghitung orang kok bisa jadi dosa ternyata saudara Daud ketika mendapati begitu banyak pengikutnya begitu banyak rakyat yang dipimpinnya hatinya berdebar mungkin di dalam dirinya timbul yang namanya kesombongan karena keberhasilan sungguhnya saudara hal tersebut tidak berkenan kepada Tuhan dan karena Daud mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan dia bisa langsung merasakan dia bisa langsung merasa bahwa apa yang dia pikirkan apa yang dia lakukan adalah tidak disukai oleh Tuhan sehingga dia berkata ampunilah akan kesalahannya tetapi saudara kalau kita melihat lagi di dalam lanjutan dari ayat tersebut kita bisa melihat hukuman yang diberikan oleh Tuhan yaitu 70 ribu rakyatnya mati terkena sampara cuman gara-gara menghitung saudara gara-gara timbul satu kesombongan yang kecil dari diri Daud saudara kadang kita di dalam pelayanan kita juga kita sering berkata atau kita sering berpikir oh saya merasa lebih baik daripada dia saya merasa lebih berpengalaman daripada dia wawasan saya lebih luas saya mungkin bisa lebih berguna daripada dia saya bisa melakukan banyak hal lebih banyak hal daripada dia saya merasa lebih bijak saya merasa lebih berhikmat saudara mungkin di dalam pikiran kita semuanya itu saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan ini semuanya adalah berkat Tuhan tapi di dalam hati kita sering terselip kesombongan saudara kesombongan membuat kita menjadi bodoh kesombongan membuat kita merendahkan orang bahkan bisa menghina orang seorang petani dia mempunyai kebun di atas bukit dan setiap hari petani ini pergi untuk menyirami kebunnya dengan membawa dua buah tempayan dan dipikulnya tempayan tempayan yang satu adalah tempayan yang besar yang masih sangat bagus menampung banyak air sedangkan tempayan yang satu lagi dia adalah tempayan yang sudah lama yang sudah retak yang bocor tetapi petani ini setiap hari membawa kedua tempayan itu memikul keduanya ke atas bukit dan ketika sampai di atas bukit tempayan yang baik airnya masih penuh sehingga bisa menyirami seluruh tanaman di kebun tersebut sedangkan tempayan yang retak tempayan yang bocor airnya tinggal seperempat karena airnya habis di perjalanan sehingga ketika ditumpahkan untuk menyirami kebun hanya bisa menyirami sedikit saja dan pada suatu malam si tempayan yang baik ini mengejek si tempayan yang retak kamu tempayan yang tidak berguna kamu ini diisi air tapi ketika sampai di tempatnya airmu tinggal seperempat sehingga kamu tidak bisa menyirami banyak sayuran di sana tanaman di sana lihat saya saya muat banyak air dan saya sangat berguna karena saya bisa menyirami banyak sekali tanaman di sana nah saudara setiap hari petani ini tetap melakukan hal yang sama dan pada suatu hari ketika si petani ini sedang membersihkan tempayan-tempayan ini si tempayan yang baik ini berkata kepada si petani Pak petani kenapa tempayan yang bocor itu yang retak itu masih engkau pergunakan bukankah kesiasiaan bagi engkau untuk memakai dia petani ini hanya tersenyum kemudian dia berkata aku akan menjelaskan kepada kalian kemudian dia mengisi kedua tempayan itu dengan air dan kembali berjalan menuju kebunnya seperti biasa dan sepanjang jalan dia berkata kepada kedua tempayannya itu lihatlah sepanjang jalan yang kita lalui ini apa yang kamu lihat kemudian tempayan ini berkata saya melihat banyak bunga-bunga yang merekah banyak sekali bunga-bunga yang berwarna-warni sepanjang jalan menuju bukit tadi nah si petani ini bercerita inilah porsi yang dilakukan oleh tempayan yang bocor setiap hari tempayan yang bocor menyirami bibit bunga yang ada di tepi jalan sehingga bunga itu bisa tumbuh dengan baik dan bisa mengeluarkan bunga yang sangat indah jadi saudara kita tidak boleh membandang rendah rekan sekerja kita kita tidak boleh menganggap rendah kawan-kawan seiman kita walaupun kelihatan mereka itu tidak berbuat sesuatu apapun atau tidak berbuat sesuatu yang bisa bisa membantu atau bisa mengembangkan gereja dengan sangat luar biasa tetapi sesungguhnya Tuhan punya rencana bagi setiap orang Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap umat-umatnya dia bisa pakai dia bisa pakai menghasilkan satu pemandangan yang sangat indah bagi Tuhan kita saudara yang selanjutnya yang terakhir adalah yang jerat yang ketiga jerat yang ketiga adalah jerat keinginan mata kita melihat dalam kitab 2 Samuel 2 Samuel pasal yang ke-11 2 Samuel pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-27 tapi kita akan baca beberapa ayat saja karena saya yakin kita semua sudah sangat sering mendengarkan kisah ini kita baca ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2 pada pergantian tahun pada waktu itu raja-raja biasanya maju berperang maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel mereka memustahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem ayat yang ke-2 sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi perempuan itu sangat elok rupanya kita loncat ke ayat 11 dan 13 ayat 11 tetapi Uria berkata kepada Daud tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam diam dalam pondok juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang masakan aku pulang ke rumah istriku untuk makan minum dan tidur dengan istriku demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu ayat 13 Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia dan Daud membuatnya mabuk pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya ia tidak pergi ke rumahnya kita lanjutkan di ayat yang ke 15 di ayat yang ke 15 ditulisnya dalam surat itu demikian tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati saudara Daud jatuh dalam jerat keinginan mata kenapa Daud bisa jatuh ke dalam jerat keinginan mata kalau kita lihat tadi di ayat yang pertama di ayat yang pertama ini dikatakan bahwa pada pergantian tahun pada waktu itu raja-raja biasanya maju berperang apa yang dilakukan oleh Daud ketika raja-raja yang lain sedang berperang apa yang dilakukan oleh Daud Daud bobo siang saudara Daud santai sehingga pada satu sore ketika ketika dia baru bangun dari tidur siangnya dia jalan-jalan dan jebakan iblis dipasang di depan matanya maka Daud melihat seorang seorang perempuan sedang mandi apakah Daud tidak pernah melihat seorang perempuan cantik tentunya sebagai seorang raja perempuan cantik itu banyak sekali tapi kenapa perempuan cantik ini begitu memikat Daud karena Daud masuk dalam jerat si iblis keinginan matanya membuat dia gelap saudara kemudian dia menyuruh hambanya dan bertanya itu siapa siapa perempuan itu dan akhirnya diketahui bahwa perempuan itu adalah istri dari Uriah Uriah adalah tentara dari Daud tentara yang sedang berperang atas nama atau untuk kepentingan Daud dan apa yang dilakukan oleh Daud Daud menyuruh orang untuk mengambil perempuan itu dan tidur dengan dia saudara apa yang diketahui oleh Daud kemudian adalah semakin masuk di dalam jahat si iblis yaitu pada satu hari dia mendapat kabar bahwa perempuan itu hamil maka timbulah pikiran dari Daud bagaimana menyiasatinya bagaimana menutup masalah ini oh ternyata suaminya kan seorang tentara suruh pulang aja suaminya panggil suruh pulang ya seolah-olah baik panggil suruh pulang suruh tidur dengan istrinya nah kalau suaminya tidur dengan istrinya kemudian istrinya kedapatan hamil toh jadi tidak ada masalah tapi ternyata Uriah adalah seorang prajurit yang sangat setia dia mengatakan tidak mungkin saya pulang makan tidur makan minum tidur sedangkan panglimanya Yoab sedang berperang teman-temannya sedang berjuang dia adalah seorang prajurit yang sangat baik dan dia tidak mau pulang dia tetap tinggal di istana berserta dengan pegawai-pegawai yang lain kemudian Daud memutar otaknya lagi akhirnya dipanggil lagi diajaknya lah mabuk dengan harapan kalau dia mabuk dia akan pulang dan tidur dengan istrinya tapi lagi-lagi Uriah tidur di tempat kerjanya beserta dengan kawan-kawannya maka Daud menjadi gelap mata dia mulai panik harus digimanain lagi nih supaya tidak ketahuan maka keluarlah satu siasat yang sangat keji yaitu dia menuliskan surat kepada Yoab untuk menempatkan Uriah di barisan yang paling depan di dalam satu pertempuran yang paling hebat dan akhirnya saudara Uriah mati Uriah mati karena siasat dari Daud ini nah saudara keadaan saat ini bagi kita juga bisa seperti Daud ini ketika kita sudah lama menjadi pengurus ketika kita sudah lama menjadi aktivis kita sudah lama banyak mengerjakan pekerjaan Tuhan seiring berlalunya waktu maka ada orang-orang yang bisa menggantikan kita saya tidak anti regenerasi regenerasi itu penting tongkat estafet harus dilakukan tetapi saudara bagi kita yang sudah lebih senior atau yang sudah terlebih dahulu bekerja di dalam pelayanan sesungguhnya tidak ada waktu pensiun untuk kita yang ada adalah kita serahkan tongkat estafet kepada generasi yang muda dan kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas kita dengan umur kita jangan sampai seperti Daud ketika dia menganggap bahwa Yoab bisa diandalkan untuk membawa pasukan berperang maka Yoab saja yang pergi sedangkan Daud tinggal di istana kalau kita bersantai-santai maka rohani kita bisa tertidur rohani kita bisa tertidur dan ketika rohani kita tertidur maka iblis bisa mengganggu kita iblis bisa menggunakan kelemahan kita menggunakan keinginan mata kita untuk menjatuhkan kita banyak sekali kejadian yang terjadi di dalam masyarakat mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita tapi di dalam masyarakat banyak sekali terjadi orang berkata laki-laki sangat mudah untuk jatuh dalam perselingkuhan ternyata zaman sekarang perempuan juga banyak sekali yang jatuh dalam perselingkuhan banyak sekali para istri yang tidak diperhatikan oleh suaminya kemudian dia pergi ke satu tempat dia mulai ikut di dalam fitness misalnya ya bukan berarti fitness itu buruk saudara enggak ya untuk olahraga untuk bergaul dan pada satu hari ada seorang pemuda tampan yang menyapa ci warna rambut ci bagus banget ya wah saudara seorang perempuan yang telah berumah tangga sekian puluh tahun dia mungkin berpikir puluhan tahun saya menikah dengan suami saya rambut saya sudah berganti-ganti warna berkali-kali suami saya enggak pernah tahu tidak pernah bertanya tidak pernah apalagi memuji hari ini ada seorang pemuda tampan yang memuji rambut saya maka makin hari dipuji sepatunya dipuji penampilannya akhirnya perempuan ini semakin bersemangat untuk datang ke tempat fitness itu bukan untuk bawa raga tetapi untuk bertemu dengan si pemuda tampan saudara ini adalah jerat dari si iblis jerat dari si iblis oleh karena itu kita perlu berhati-hati di dalam keinginan mata kita karena iblis tahu apa kelemahan dari manusia iblis sedang tiasa menebar jala menebar jerat untuk menjatuhkan kita saudara di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 sampai 17 sebagai penutup kita akan baca bersama-sama sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapak melainkan dari dunia ayat 17 dan dunia ini sedang lejap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama lamanya jadi saudara jauhilah keinginan daging keinginan mata serta keangkuhan hidup jauhilah ketamakan jauhilah kesombongan dan jauhilah keinginan mata maka kita akan hidup selama-lamanya walaupun kita hidup selama-lamanya bukan di dalam dunia ini tetapi di dalam hidup yang kekal di dalam kerajaan surga kiranya renungan firman Tuhan pada siang hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua amin